PEMANDANGAN Ternyata pulau ini menyimpan banyak hal yang rendahkan alami. Di samping itu pula, menyimpan kekayaan budaya yang terus dilakukan oleh masyarakat Lombok, ramah-tamahan, serta rasa toleransi yang lebih membuatku cinta akan lebatin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur-unsur berjungsi CERN. Jadi, pertemuan yang lalu pun sudah kita bahas. Terima kasih, Pak. Ayo, Ibu. Anak-anak, hari ini kalian kedatangan teman baru. Jadi, nanti teman baru kalian akan menemani kalian di sini. Ibu harapkan kalian bisa membalur dengan teman kalian, seperti juga teman-teman lama kalian di sini. Nah, siswa baru ini yang akan jadi teman kalian ini, pindahan dari Jakarta. Ya, Ibu harapkan kalian memberikan kesan yang baik kepada teman baru kalian ini. Mengerti, anak-anak? Iya, Ibu. Nah, baiklah, anak-anak. Sekarang teman kalian akan memperkelakkan diri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Pagi. Mengenalkan, nama saya Suhantan Ibu Nira Rani Kias. Kalian bisa bagi saya, Rani Kias. Saya pindahkan dari kota Jakarta. Dan saya sangat, benar senang banget bisa sekolah di SMA Negeri Kusumantara. Dan jumpa teman-teman baru seperti kalian semua. Baik, ya, kamu boleh duduk di sebelah temanmu. Nah, baiklah, anak-anak. Terima kasih. Ibu permisi dulu. Iya. Ya, karena bel sudah berbunyi, kita akhiri peranjalanan kita pada hari ini dan kita lanjutkan keadaan yang akan datang. Terima kasih atas peranjalanan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini dia nih. Dari tadi dicariin, udah kemana aja sih? Kita kan tak kemana-mana. Nah, dari tadi disini aja kan, Ben? Eh, Ben, ya? Oh, iya, iya. Kenalin nih teman aku. Jangan semuanya. Tias. Tias. Gini nih, rencananya kan bentar lagi liburan. Gimana kalau kita ajak Tias jalan-jalan di Lombok? Biar Tias tahu kalau Lombok itu indah, Lombok itu damai, dan masyarakatnya ramah-ramah serta toleransinya tinggi. Gimana? Setuju enggak? Jadi bagus tuh, Kak. Setuju enggak? Setuju sih. Bagaimana kalau kita ajak teman kita, Robby? Bisa jadi. Nah, ya, ini nih tempatnya. Tempat apaan nih? Disini tempat pelibadatannya umat Hindu. Tapi yang uniknya, disini juga umat Muslim mengadakan acara-acara tertentu. Dan umat Hindu bergabung langsung dengan umat Muslim untuk merayakan acara tersebut. Misalnya, acara umat Muslim Lebaran Topat. Tujuannya Lebaran Topat itu untuk mencari keberkahannya. Jadi, di antara dua penganet agama tersebut berkumpul menjadi satu. Oh, jadi kayak gitu ya? Iya, begitu. Disini juga ada namanya Kemali. Kemali itu fungsinya tempat peribadatannya umat Muslim. Dan tempat acara-acara tertentunya. Oh, berarti tempat ini selain eksotik, juga menyimpun kearifan budayanya, Tom? Iya, benar. Akhirnya, karena ketertarikan akan budaya, sama-sama, kedamaian, toleransi, dan keindahan lombok, aku dan kakakku memutuskan untuk tinggal lebih lama di sini, yaitu Pulau Lombok. Bagaimana jalan-jalan nyata? Seru banget dong, kak. Kakak tau gak, di Lombok tuh ternyata penduangnya tuh sangat ramah-ramah banget. Dan satu lagi nih, Lombok tuh sangat indah. Oh, gitu ya? Terus? Dan satu lagi, Lombok tuh ada yang unik. Toleransi antar sesama dunia sangat kuat banget. Menarik tuh. Ya iyalah. Jadi gimana nih, kapan-kapan kakak mau ikut-kutu jalan-jalan gak? Tentu kan? Kau lari miku Wajahmu menyalihkan Dulu di wajahmu Di senyummu Membuatku selalu Membayangkanmu Wajahmu Wajahmu mengalihkan duniaku Wajahmu 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 Wajahmu